Ini seharusnya dihukum seumur hidup, tetapi tiba-tiba dikeluarkan. Selamat malam, satu jam lebih dekat malam ini mungkin akan menjadi spesial karena tamu kita malam ini mungkin menjadi seorang Presiden Republik Indonesia berikutnya. Siapakah dia? Bapak Mahfud MD, silahkan perlihatkan wajahnya Pak. Selamat malam. Bapak selamat malam, apa kabar? Sehat dan semangat? Baik, Alhamdulillah sehat dan semangat. Bapak sudah yakin untuk maju menjadi Presiden Republik Indonesia? Insya Allah. Bapak sudah yakin Bapak terkenal? Saya yakin saya dikenal oleh cukup pendukung. Oke. Untuk membuktikannya kami sudah merekam pendapat masyarakat berikut ini. Mahfud MD itu? Mantan ketua MK. Nggak tahu, saya nggak pernah baca koran. Tahu namanya sih, cuma lupa-lupa ingat sama mukanya. Atasannya akil. Dia kan orang Madura, tokoh dari salah satu partai PKB. Kalau Mahfud MD-nya Pres. Tujuh benar deh hasilnya untuk salah satu kandidat Capres. Kayaknya gue lebih prefer Jokowi deh, gue nggak setuju. Siapa aja yang mau jadi Presiden, yang penting kan sama rakyat benar. Buat Pak Mahfud MD, jadi atau nggak jadi Presiden, menurut saya jangan-jangan menyerah. Sosok seperti Bapak itu, istilahnya di layak publik udah bagus. Assalamualaikum, saya orang Madura. Sesama orang Madura, saya dengar Mahfud MD pengen nyalaun Pak Pres Presiden yang 2014. Oke, tentunya nerema, seluruh Matura nerema. Tetapi bimbing akik atas, sopaja neger Matura bisa aman, benmakmur. Terjemahkan bagian yang terakhir. Oh iya, dia bilang, saya orang Madura, saya mendengar Pak Mahfud MD maunya Pres, saya menyatakan seluruh orang Madura menerima pencalonan dan akan mendukung. Tetapi dengan catatan orang-orang di atas itu supaya diperbaiki katanya. Rupanya yang dirasakan di atas, bukan di bawah. Baik, tempat tangan itu Pak Mahfud MD. Silahkan Pak, silahkan Pak. Pak, tadi kalau melihat ada beberapa cuplikan, ada yang kenal, ada yang enggak gitu ya. Ini Bapak sudah yakin bahwa akan bisa mendapatkan kursi itu Pak? Ya, harus yakin ya. Yakin dalam pengertian, yakin ada peluang untuk itu. Tetapi saya tahu kuncinya kan ada dua-satu rakyat, yang kedua Tuhan tentu saja. Itu kalau Tuhan menghadapi sesuatu, seluruh konstelasi politik dan keadaan itu bisa berubah dalam waktu tiba-tiba. Seperti lahirnya reformasi, lahirnya orde baru, lahirnya republik, itu semua tidak diduga-duga pada umumnya kan. Tapi berubah. Ada juga yang populer karena kasus teman Bapak di Mahkamah Konstitusi. Pak Akil ya, Akil Mohtar. Apa kalimat pertama yang terlintas ketika orang menyebut Akil Mohtar? Pertama, koruptor dan pembohong. Teman Bapak itu Pak? Ya, koruptor itu sudah sekarang pasti. Tapi yang pembohong begini, saya tiga hal. Pertama, ketika dia ditangkap dengan Hairun Nisa itu, kesempatan pertama dimuncul publik bahwa KPK bohong. Saya tidak tertangkap tangan karena saya tidak tahu Hairun Nisa mau ke rumah. Dia tiba-tiba datang, tahu-tahu ada KPK, saya ditangkap katanya. Itu dia nyatakan di televisi dan ada wartawan sampai digampar begitu sama dia karena tanya. Kemudian kirim surat seperti itu ke MK. Tapi sekarang terbukti di pengadilan, dia berjanji dengan Hairun Nisa kan. Lewat SMS, tawar-menawar uang, nanti ketemu di sini jam segian, 10 juta turun lah gitu. Enggak lah, nanti itu kan kasusnya ini sekian, tawar-menawar. Sehingga lalu tidak bisa menghilang. Yang kedua, ini yang bahaya nih. Muhtar Effendi itu, temannya itu. Kan Akil bilang, yang jadi calur perkaranya Muhtar Effendi ini, Akil Muhtar itu Muhtar Effendi. Akil bilang melalui pengacaranya, enggak kenal Muhtar Effendi itu siapa? Ketika dipanggil Akil, ditanya Pak Akil, enggak kenal Muhtar Effendi. Enggak, siapa itu? Kok bawa-bawa nama Muhtar katanya? Kok nyamakan dengan saya? Ini Pak fotonya. Enggak, enggak kenal, siapa itu? Lalu ditunjukkan, ini fotonya duduk di meja Bapak nih di MK. Loh siapa yang bawa orang ini ke meja saya katanya? Kurang ajar katanya. Tanpa izin saya masuk. Lalu diperlebar fotonya. Ini kan di samping dia Bapak katanya. Lalu dia mengatakan, oh iya saya kenal. Bohongan kedua. Yang ketiga, yang soal uang dibalik tembok itu ya. Yang dibalik tembok itu. Ruang karaoke. Ruang karaoke. Saya diberitahu oleh KPK, Pak Mahfud. Itu, Anda tahu ruang karaoke? Tahu, itu dibalik tembok itu ada uang. Siapa? Uangnya Akil katanya. Disita disini sekarang. Keluar dari KPK, saya bilang ke wartaman. Bapak ditanya apa? Itu Akil nyempan uang itu di tembok katanya. Kata siapa? Kata KPK. Besoknya pengacaranya Akil. Itu bilang, itu Pak Mahfud tuh bohong. Itu kan ruangnya Pak Mahfud dulu. Enggak ada uang di situ. Akil juga bilang, tanya ke Mahfud. Siapa itu yang bikin ruangan? Si pengacara yang satunya, Arbet siapa? Oto Hasibuan. Juga bikin rilis. Mahfud harus bertanggung jawab secara hukum. Itu punya konsekuensi hukum kalau fitnah. Saya SMS dia. Pak tunggu aja di pengadilan nanti. Benar apa tidak? Di pengadilan kemarin muncul. Enggak. Di pengadilan muncul. Akil mengakui itu uangnya. Dan uang itu disimpan oleh sopirnya bernama Daryono atas perintah Akil. Karena Akil tangkap gitu. Lalu segera ke industri. Pindahkan uang yang di sana ke ruang karaoke. Nah KPK menyebut itu tembok. Yang makanya saya nyebut tembok. Tapi ternyata itu tembok lemari yang nempel ke tembok. Semacam peredam. Iya ditulis peredam gitu. Itu sudah clear kan, sudah benar. Nah maka saya katakan koruptor dan bohong gitu. Dan ini berbahaya. Pinter sekali menyembunyikan. Walaupun itu adalah rekanan Bapak juga. Bapak mengatakan rekanan Bapak. Iya kan saya semua rekan saya. Hakim sembilan itu rekan saya. Jadi tidak ada yang tidak rekan kalau hakim. Saya baik semua. Tetapi dalam kasus ini saya katakan ini hukumannya harus berat orang ini. Baik. Baik. Oke. Pak. Kami sudah menyiapkan beberapa artikel yang mencuplik pernyataan Bapak. Yang bisa dikatakan cukup pedas. Yup. Berikut ini. Nakutin. Mahfud MD geram kepada Akhil Mukhtar. Ya. Betul? Saya geram. Geram karena? Karena pertama dia merusak nama MK. Merusak nama Indonesia. MK itu ketika saya menjadi ketua MK. Bulan Agustus 2012. Itu ada buku Harvard Handbook. Yang diluarkan oleh penilai terkemuka di dunia. Menyebut MK Indonesia termasuk 10 besar di dunia. Nomor berapa urutnya? Anda tahu karena itu ditulis abjad. Dan ini urusan I kan. Mungkin ada di tengah tapi 10 besar. Itu tahun 2012. Tapi begitu ada kasus alih kemuka itu semua hancur. Jangankan dunia internasional. Orang rakyat sendiri menjadi tidak percaya. Makanya saya geram sama saja sampai sekarang. Bukan karena saya. Tapi rakyat Indonesia dirugikan oleh dia. Baik. Kita melihat slide yang berikutnya. Yuk. Akhil pertanyakan. Tiadanya nama Mahfud MD dalam persidangan. Ya itu tadi. Dalam mengaksaankan. Dia didakwa. Nerima suap dalam kasus Pilgub. Banten Atut. Lalu. Di situ dia disebut. Apa namanya nerima suap. Tetapi. KP kan tidak menyebut saya. Dia bertanya. Loh. Yang saya dituduh korupsi. Padahal yang memeriksa kasus itu. Mahfud kan gitu. Ini bukan korupsi. Banten maksudnya. Ini korupsi dengan. Bisnis dengan Ratu Samagat. Dia. Jadi dia bertanya. Kenapa kalau memang. Banten. Kok sayang dituduh korupsi. Wang timnya Mahfud. Nah itu satu dia ngakunya. Tetapi saya yakin dia korupsi. Oleh sebab itu kalau bertanya. Kenapa Mahfud tidak disebut. Ya jelas tidak disebut dong. Yang korupsi situ. Yang meriksa Mahfud. Kok situ yang korupsi. Kan gitu jawabannya kan. Iya kan. Saya meriksa tiba-tiba dia korupsi. Saya tidak tahu. Maka saya pastikan begini. Kasus Banten itu. Pilgub Banten itu. Jelas ada penyuapan. Tetapi. Vonis Banten. Dimana saya nangani. Sama sekali tidak ada penyuapan. Itu. Uang masuk langsung ke akil. Dan itu buktinya begini. Itu telanjang sekali. Saya memeriksa kasus itu tanggal 8 November. Memutus tanggal 22 November. Akil sudah menerima suap Pilgub itu tanggal 18 Oktober. Sebelum Pilgub dia sudah menerima uang untuk kasus Pilgub itu. Berarti dia sudah mengantisipasi bahwa ini besok akan jadi perkara. Saya peras saja nih. Diperas. Bayar. Nama Bapak di seret-seret. Nanti akan muncul. Nanti gini. Yakinlah saya yakin. Yakinnya. Bahwa nanti. KPK itu akan membuktikan. Pembicaraan akil. Dengan wawan. Dan Bapak yakin tidak ada. Yakin 1000% saya tidak ada. Kecuali akil akan membawa-bawa. Tapi KPK tidak menemukan bukti setetes pun itu. Kalau tidak yakin. Ngapain maju menjadi calon presiden ya Pak? Oh iya. Kalau saya terlibat itu tidak layak. Menjadi calon wakil presiden. Calon presiden. Bahkan seluruh harta saya saya kira haram. Baik. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin yang ada di sini harus diingatkan kembali ya. Profil seorang Mahfud MD. Yang sudah kami persiapkan juga. Oke. Berikut ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Atau yang lebih kita kenal sebagai Mahfud MD. Adalah Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi. Periode 2008 hingga 2013. Pria Kelahiran Madura 13 Mei 1957 ini memulai karir sebagai dosen di almamaternya Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di tahun 1984 dengan status sebagai pegawai negeri sipil. Mahfud meraih gelar doktor dari Paskasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pertama yang meraih derajat doktor pada tahun 1993. Anak keempat dari tujuh bersaudara ini meloncat mendahului bekas dosen dan senior-seniornya di Universitas Islam Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari bekas dosen dan senior-seniornya yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbingnya dalam menempuh pendidikan Paskasarjana. Pada tahun 1999 hingga 2000, Mahfud didaulat menjadi pelaksana tugas staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia. Berikutnya pada tahun 2000, diangkat menjadi Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang membidangi produk legislasi urusan HAM. Karirnya terus menanjak pada tahun 2000 hingga 2001 saat mantan aktivis HMI ini dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode tahun 2004 hingga 2008, Mahfud menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mahfud bertugas di Komisi 3 DPR sejak 2004 bersama koleganya di Fraksi Kebangkitan Bangsa. Pada tahun 2008, Mahfud terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Ahmad Rustandi yang memasuki masa purna tugas. Selanjutnya, pada pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Ketua sebelumnya Jimli Ashidik. Mahfud menikah dengan Zai Zatun Nihayati sejak tahun 1982. Dari pernikahan itu, Mahfud dan Yati dikaruniai tiga orang anak, yaitu Ihwan Zain, Fina Amalia, dan Royhan Akbar. Bapak merasa karir Bapak sudah lengkap, kalau bisa dikatakan Bapak ini lengkap ya? Pernah menjadi anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif sekali? Lebih dari lengkap, karena saya tidak pernah membayangkan bisa masuk ke legislatif, masuk ke eksekutif, dan ke yudikatif di tingkat pusat. Sebetulnya cita-cita masa kecilnya apa, Pak? Jadi guru agama saja, makanya saya belajar di Pondok Pesantren. Dulu, Mbak, di Madura itu kalau jadi guru agama terhormat, tiap malam Jumat diundang mimpin rahlil, dikasih uang, dikasih berkat. Wah, hebat benar nih orang, cita-citanya jadi guru agama. Tetapi sudah masuk sekolah guru itu, saya terpilih menjadi murid terbaik, sehingga dikirim ke Jogja. Di PIN namanya, di situ kumpulan anak-anak terbaik dari setiap karesidenan di Indonesia. Nah, di situ saya kenal dengan ahli hukum-ahli hukum, lalu saya bercita-cita ingin jadi hakim. Maka saya masuk fakultas hukum. Sesudah masuk fakultas hukum, saya ketemu seorang dosen yang sangat idealis dan pinter, serta jujur, sederhana, namanya Artijo Al-Kostar. Saya berubah cita-cita, saya ingin jadi dosen kayak gini aja, orang yang hebat. Sesudah itu, saya milih terminal terakhir, ingin jadi dosen, sudah jadi profesor, mestinya sudah tercapai. Tapi Tuhan memberi bonus, jadi menteri sesudah itu, jadi anggota DPR, jadi ketua MK, jadi sudah lebih sebenarnya yang saya dapur oleh ini. Kalau dalam istilah hukum itu namanya ultra petita. Tuhan memberikan sesuatu di luar yang diminta. Menarik, jadi kita masih akan lanjutkan lagi ya Pak ya, sesaat lagi kami kembali. Kalau ada kelebihan dari harta saya itu, dari batas yang wajar sebagai yang saya miliki, sebagai pejabat dari gaji, kelebihan nyatakan saja saya korupsi. Karena satu jam lebih dekat yang saat ini agak berbeda, maka ada tamu lain yang juga kami hadirkan. Di sini ada Bang Refli Harun, dan juga ada Bang Alex Lai, apa kabar? Datang di sini bukan untuk menguji, tetapi untuk menjembatani audiens, masyarakat. Nah kalau menguji kita akan dibatalkan MK, karena menguji profesor, kita belum profesor saya. Baik, jadi bentuknya bukan menguji, tetapi menyampaikan apa yang ingin diketahui dari masyarakat ya. Nanti ke Pak Mahfud. Sebelumnya kita lihat dulu, ini ada beberapa cuplikan dari masyarakat yang menyatakan inilah beberapa PR dari Presiden Republik Indonesia berikutnya. PR Presiden 2014, yang paling pertama adalah gimana caranya buat perekonomian stabil. Oke, korupsi dan lain-lain itu bukan berita baru, tapi gimana caranya bikin makanan itu nggak naik-naik. Sembako nggak naik-naik, jadi kita semua pada happy. Memberikan dukungan kesehatan kepada masyarakat. Kita harus mencegah, memberantas korupsi. Yang paling utama ya KKN itu. Ya tentunya korupsi sudah membuat lelah kita berpikir selama ini kenapa kok berulang-ulang korupsi itu. Jadi PR Presiden 2014, yang pertama korupsi. Yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama bidang ekonomi. Saya prihatin dengan ekonomi Indonesia saat ini karena kita berbagai etnis, suku, kemudian juga banyak sekali penduduk masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. Menurut Bapak tadi, PR yang krusial, yang disebutkan oleh masyarakat, mana yang harus diselesaikan? Itu mungkin karena saya pengalaman di bidang hukum. Bagi saya kunci semua itu termasuk kemiskinan, perekonomian, kesehatan. Itu kita sudah punya program yang bagus. Anggarannya di APBN bagus, bagus sekali anggarannya. Tetapi semua itu gagal, karena apa? Karena tidak ada penegakan hukum. Korupsi terjadi di mana-mana. Birokrasi kita itu dari atas sampai ke bawah korup semua. Oleh sebab itu benar, itu yang ketiga tadi yang mengatakan. Yang korupsi kuncinya, kalau korupsi sudah diatasi penegakan hukum bisa ditegakkan dengan benar, maka saya kira orang seperti Suparman ya, Suparman yang sakit lalu tidak mampu bayar lalu dibuang oleh pegawai rumah sakit lalu mati pinggir jalan. Itu kan sama sekali tidak menunjukkan negara kita ini berfungsi dengan baik. Kita kekayaan kita banyak, di korupsi tidak apa-apa tapi orang dibuang di pinggir jalan. Itu nampaknya orang baru kaget sesudah itu terjadi. Banyak orang melahirkan, ditahan di rumah sakit. Anaknya tidak bisa dibawa pulang karena tidak mampu bayar. Harus di sini sebelum bayar, tapi selama di sini bunga, biayanya naik terus. Uangnya tidak ada. Nah yang seperti ini kan karena manajemen pemerintahnya tidak mampu menghadapi korupsi yang sekarang berajal. Oleh sebab itu, ya tembakan utama kita ke depan itu memang korupsi. Karena mbak ini, ini data yang mengagetkan bagi kita. Anggaran APBN kita berapa sekarang? 1.850 triliun APBN. Hutang kita 2.400 triliun. Korupsi kita di satu bidang saja, korupsi kita di satu bidang saja. Menurut Abraham Samad hasil perhitungan KPK. Di bidang mega saja 7.000 triliun. Empat kali APBN. Masih ada orang terlantar seperti itu. Masih ada orang, 28 juta orang dalam hitungan konservatif angka rendah Indonesia. 28.500.000 orang sekarang dihidup dalam kemiskinan. Kalau menggunakan ukuran bank dunia, orang miskin di Indonesia sekarang 108 juta. Baik. Anggarannya banyak, korupsinya 4 kali APBN-nya. Jadi itu bidikan pertama Bapak ya? Ya harus di situ. Bagaimana aparat ini ditertibkan, korupsi dimersihkan. Dan membersihkan korupsi itu hanya bisa dipimpin oleh orang yang bersih di atas. Baik. Tidak tersandral. Baik. Bang Revli dulu atau Bang Alex dulu? Bang Revli silahkan. Karena ini kan pertanyaan soal integritas, Prof ya. Ya. Prof kan pernah. Ini sukar bagi publik mengatakan pejabat publik kita itu tidak pernah terima uang. Entah itu suap, gratifikasi, dan lain sebagainya. Kira-kira, Prof, yakinkan ke publik, Prof tidak pernah menyentuh soal suap dan gratifikasi. Nah, begitu. Oke. Saya pernah seminar dengan seseorang duduk di sini. Dia bilang, sudahlah korupsi itu mari kita kalau yang kecil-kecil kita lewatkan aja. Kita beda yang besar-besar. Saya bilang, tidak bisa. Korupsi itu meskipun satu rupiah, korupsi harus ditindak. Lalu ada orang bilang, sudahlah jangan sombong. Tidak ada pejabat itu yang bersih. Saya bilang, tidak boleh pejabat mengatakan itu. Saya pejabat, saya bersih. Saya bilang, bisa diperiksa apa saja. Nah, sekarang untuk meyakinkan gini, Mas Revli. Saya hakim jadi pejabat, gajinya tercatat. Saya bukan pengusaha. Sehingga kalau saya punya kelebihan harta, tidak boleh saya bilang, oh saya punya perusahaan. Itu bohong saya. Orang tua saya tidak mewariskan apa-apa yang berarti. Sehingga, wah ini dapat warisan. Tidak ada. Oleh sebab itu, sekarang rekening saya jelas. Rekening istri saya dan anak-anak saya jelas. Nomor teleponnya, seserahkan semua ke KPK agar disadap. Kalau ada kelebihan dari harta saya itu, dari batas yang wajar sebagai yang saya miliki, sebagai pejabat dari gaji. Kelebihan, nyatakan saja saya korupsi. Tidak usah harus dibuktikan apa-apa, nyatakan saya korupsi. Kalau saya tidak habiskan, dihukum. Kalau ada kelebihan dari situ. Ini kan orang kalau hartanya banyak, alasannya, wah saya kan berusaha ini, saya punya perusahaan itu. Istri saya bekerja di situ. Tidak, saya tidak punya penghasilan lain selain itu. Kalau lebih dari itu, nyatakan saya sebagai koruptor. Gitu aja, cara membuktikan lebih kampang. Kita istirahat dulu sejenak, kembali saat lagi. Sekarang salah atau tidak? Sekarang kan tidak, sekarang kan tidak. Presiden selalu mengatakan ada masalah itu di polisi, wah bukan urusan saya. Prohmafud. Tadi Prohmafud bilang korupsi adalah masalah yang paling serius bangsa ini. Nah pertanyaannya, Prohmafud ini kan pernah jadi anggota DPR, menjadi menteri, kemudian menjadi hakim dan bahkan ketua makamah konstitusi. Nah, apa yang menurut Prohmafud menjadi penyebab kenapa banyak anggota DPR itu harus meringkuk di tahanan. Apakah ini masalah karakter dari individu yang bersangkutan? Atau ada masalah yang lebih serius dari sekedar karakter yang ada di dalam sistem politik kita? Dan dari pengalaman Pak Mahfud, seandainya menjadi presiden ataupun wakil presiden, kira-kira resepnya apa ini untuk mengurangi jumlah atau paling tidak menghilangkan kalau bisa anggota-anggota DPR yang harus meringkuk di dalam tahanan Pak? Yang saya lihat sekarang penyebab utamanya biaya politik itu terlalu mahal dan itu harus dibiayai oleh para politisi sendiri. Sekarang mau jadi anggota DPR misalnya, dia harus bikin spanduk, bikin iklan dan sebagainya. Nah, itu tidak terbayangkan jumlahnya bila dibandingkan dengan gaji yang akan diterima. Sama dengan gubernur, gajinya 8 juta tapi dia berani mengeluarkan 140 miliar untuk terpilih menjadi gubernur. Itu pasti orang berpikir uang dari mana? Itu pasti uang negara, pasti uang daerah kan gitu. Nah, menurut saya sekarang sistem politik itu harus diatur agar tidak memungkinkan terjadinya sistem transaksional. Oleh sebab itu ada gagasan yang bagus, semua biaya kegiatan politik biar negara aja lah. Ini kan untuk rakyat gitu. Tetapi semua dibatasi, tidak boleh lebih dan jatahnya proporsional. Maka bagian dari itu saya pernah mengusulkan agar saksi-saksi itu sekalian dibiayai oleh negara. Jangan saksi dibebankan kepada calon, calon lalu nyuap setiap saksi dari setiap tingkatan gitu. Nanti ngawal ke KPU Jakarta, bayar lagi. Membayar ini, itu, itu agar bisa berubah atau agar tidak berubah. Semua. Tadi itu apakah sekedar karakter atau memang ada yang lebih dari itu? Ya, satu persoalan biaya politik terus mahal. Yang kedua memang mungkin untuk orang-orang tertentu karakter. Karakter. Sebab buktinya begini, orang yang korupsi itu orang yang gajinya besar. Yang hartanya banyak. Sehingga sejak dulu saya tidak setuju. Udahlah, biar korupsi habis gaji dinaikkan. Lihat orang yang gajinya kecil itu tidak korupsi. Ini yang korupsi ini Joko Susilo, Akil Muhtar, WAUD, siapa-siapa. Itu yang gajinya sudah besar dan rumahnya sudah banyak. Ketua MK itu berapa sih Pak gajinya? Besar. Untuk saya sangat besar. Lebih dari 100 juta. Kira 100 sampai 120 tiap bulan. Itu bersih. Itu masih korupsi, itu artinya apa? Karakter. Kalau kita bicara aparat yang berwenang untuk melakukan penindakan tindak-pindakan korupsi, kita punya polisi, kita punya kejaksaan, kita punya KPK. Nah menurut Pak Mahfud, jika nanti terpilih, resep apa yang menurut Pak Mahfud terbaik bagi tiga aparat negara ini yang punya kemenangan memberantas korupsi? Kurang lebih konkretnya itu rolnya seperti apa Pak di antara mereka. Yang paling jitu Pak. Begini, kita kembali sejarah lahirnya KPK ini kan karena waktu itu polisi dan jaksa tidak efektif kerjanya. Lalu dibentuk KPK. Oleh sebab itu, di dalam pikiran saya sampai sekarang, KPK itu lembaga et-hoc saja. Sampai polisi dan jaksa itu berfungsi normal. Agar negara ini normal terus. Tetapi melihat perkembangan kita sekarang, kemudian perkembangan di dunia lain, di negara-negara lain juga ada, lembaga khusus anti korupsi. Menurut saya ya sudah, kalau memang mau diteruskan mari. Tidak usahlah masuk ke konstitusi atau mau diteruskan mari. Tetapi juga jaksa dan polisi itu terus berbenah. Saya dulu berpikir jaksa dan polisi itu berbenah bisa. Dalam pengertian ini yang senior-senior pensiun, pensiun masuk yang muda-muda sambil dibian, sampai dalam batas normal begitu, lalu KPK sudah mundur dari posisi jalan. Ini negara ini sudah normal, tidak ada yang khusus-khusus lagi. Saya kan pernah usul begini. Kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara lewat krisis. Coret krisisnya itu. Pokoknya koruptor dihukum mati aja. Satu. Yang kedua, pembuktian terbalik. Saya punya harta, seharusnya harta saya itu kalau berdasar gaji jumlahnya 9 miliar, kok saya punya 10? Langsung Anda sudah korupsi 1 miliar. Buktikan sih kan setelah balik. Jangan jaksa yang buktikan, tapi Anda yang buktikan bahwa harta Anda itu sah. Diberi waktu 2 minggu. Kalau Anda gitu masuk penjara. Nah itu ide. Pak Mahfud. Ntar dulu. Ini nantikan tergantung DPR kan. Ini seringkali masyarakat mendengar pernyataan Bapak Presiden yang mengatakan bahwa tidak bisa mencampuri yudikatif. Nanti Bapak kalau sudah jadi presiden. Saya juga tidak akan mencampuri yudikatif. Tidak akan mencampuri legislatif gitu. Kecuali di bidang legislatif yang milik bersama. Maka saya katakan saya punya ide seperti tadi. Kalau legislatifnya juga pilihan-pilihan yang korup. Orang terpilih secara korup, berkolusi dengan korup. Mungkin ide saya tentang pembuktian terbalik, tentang hukuman mati ditolak gitu. Itu satu. Tetapi kalau presiden tidak boleh mencampuri penegakan hukum itu salah. Wah, presiden itu justru diangkat untuk menegakkan hukum. Dia tidak boleh mencampuri urusan peradilan. Kalau menegakkan hukum dia wajib. Kalau polisinya tidak benar, dia panggil polisinya. Kenapa terjadi begitu? Yuk presentasi. Ini pakar menilai yang tidak begitu. Yang sekarang salah atau bukan? Sekarang kan tidak. Sekarang kan tidak. Presiden selalu mengatakan ada masalah itu di polisi. Wah, bukan urusan saya katanya. Itu urusan polisi. Di luar saya. Tugas saya ini. Kan gitu sekarang. Kejaksaan ada masalah? Bukan urusan saya. Jaksa tua atasannya presiden. Justru di situ presiden perlunya. Tetapi dia tidak boleh masuk ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Baiklah. Makin panas. Kita istirahat dulu sejenak. Kembali saat lagi. Ini kenapa, Prof? Kok sepertinya di publik kok ada split character. Lalu orang menganggap, wah hakil ini orangnya Pak Mahfud. Kembali di satu jam lebih dekat. Kami sudah berdiri di depan layar. Dan berikutnya ada trivia ya Pak ya. Oke. Bapak silahkan langsung mengeluarkan komentar Bapak secara singkat dan padat terkait dengan gambar yang akan ditampilkan. Apakah Bapak siap? Siap. Yang pertama. Ini. Ini sungguh mengharukan. Di negara yang kaya raya seperti ini anak sekolah harus berjalan di jembatan yang sangat berbahaya. Baik. Mengharukan ya. Berikutnya. Wah ini dia. Ini seharusnya dihukum seumur hidup. Tetapi tiba-tiba dikeluarkan. Oke. Yang ketiga. Nah kalau ini hukuman untuk TPPU-nya seumur hidup, hukuman untuk korupsinya 20 tahun harus dihukum penuh. Harus dihukum penuh. Baik. Oh ini gambarnya banyak sekali. Ibu Ani dengan kameranya. Ibu Ani dengan kameranya ya. Iya ya hobi Ibu Ani tetapi saya melihatnya ini hobi baru sesudah beliau menjadi first lady. Dulu saya nggak pernah lihat begitu. Oke. Silahkan duduk Pak. Oke. Kita akan pertajam gambar diantaranya. Soal pendidikan. Ada yang ingin pertajam. Sekarang boleh. Bang Alex dulu. Ini masalah pendidikan, masalah ekonomi atau masalah keadilan? Pak Mahfud bisa menjawabnya. Ini masalah ekonomi dan masalah pendidikan. Artinya orang terdidik dengan ekonomi yang sangat pas-pasan yang disebabkan oleh ketidakadilan. Jadi tiga-tiganya bisa terkait di sini. Hukum ke depan harus memperhatikan hal seperti ini. Karena sekarang jarak kesenjangan itu sekarang gini mas. Kalau di dalam ekonomi ini indeks generasio yang bagus itu kalau ada di sini tipis. Tapi sekarang ini sejak zaman reformasi, zaman order baru masih dua gini. Sekarang sudah empat begini. Ini diperlukan orang yang bisa mengginikan lagi nih. Ini hanya dengan keadilan. Bapak bisa. Konsepnya begitu. Konsepnya begitu. Saya akan berusaha seumpama tidak bisa masyarakat sudah menyaksikan bahwa itu sudah sungguh-sungguh saya lakukan. Nah kalau sekarang kan tidak ada yang melakukan ini. Semuanya korupsi bersama-sama. Sehingga makin senjang-makin senjang begini. Baik. Ya ada satu hal yang kadang-kadang saya pikirkan terhadap Prof Mahfud begitu ya. Dan mungkin juga publik juga berpikir demikian. Prof Mahfud ini memang spontan. Tapi dalam banyak hal unpredictable. Tidak bisa diduga begitu. Salah satunya misalnya kan Prof Mahfud mengatakan bahwa khusus untuk Akhil Muhtar sudah pernah mengadukan. Ada penyelundupan mobil mewah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan saya mendengar juga beberapa orang juga mengadu kelakuan Pak Akhil ketika menjadi anggota DPR dan calon gubernur Kalimantan Barat. Tapi di sisi lain justru Prof Mahfud yang sangat eager ketika pasang badan kesannya begitu. Nah saya ingat film A Few Good Men beberapa waktu yang lalu yang dibintangin oleh Demi Moore dan Tom Cruise. Jadi dia punya dua perintah. Satu ketika ada pasukan yang sakit. Satu dipulangkan, satu bunuh. Nah ini kenapa Prof? Kok sepertinya di publik kok ada split character? Begini kan waktu itu saya mempertahankan MK. MK ini kalau belum ada bukti harus saya nyatakan bersih. Dan pada waktu itu soal Akhil, begitu ada bukti saya terbuka ke KPK lapor. Ini Pak Akhil itu tidak begitu. Lalu diperiksa semua sampai sekarang yang kasus dilaporkan itu belum ada buktinya sampai sekarang. Yang si Malungon dan lain-lain. Tetapi lalu orang menganggap, wah Akhil ini orangnya Pak Mahfud. Sesudah ada kasus itu kalau diangkat menjadi jubir. Padahal saya ngomongkan, jubir MK itu ada dua. Satu hariono untuk urusan substansi, dua urusan teknis persidangan dan apa itu, itu Akhil. Tetapi wartawan selalu memburu Akhil. Padahal pengumumannya ini hariono nih. Kalau mau bicara usulan perkara, masalah materi itu Kak Haryono dia ahlinya. Dia pakai logika hukum itu bagus saya bilang. Kalau soal TNS memarahi orang yang tidak tertib itu urusan Akhil saya bilang. Kalau ribut-ribut gitu. Itu begitu kan pengumumannya. Tapi wartawan sendiri yang anudia. Terakhir orang bilang, Pak Mahfud Anda kenapa mewariskan ketua itu ke Akhil? Anda bersalah. Loh bukan saya. Om saya tidak ikut milih. Saya perciut tanggal satu dia dipilih tanggal empat. Bukan saya milih. Bahkan pilihannya tidak selalu dua putaran ya Pak. Pak Eriveli ya. Karena saya tidak ikut-ikut. Dia bukan orang saya dia. Tetapi tentunya kalau ada. Misalnya ada main mata saya dengan Akhil sedikit pun pada waktu itu misalnya. Tentu sekarang saya tidak akan berani mengeberak kayak gini kan. Sekarang dia tabrak aja dia melakukan itu. Bukan untuk pecitraan Pak? Tidak, saya ingin membuktikan bahwa saya tidak ada urusan apapun dengan dia di masa lalu. Jangan curiga bahwa dia saya dapat apa-apa dari janda. Baik, kita lihat gambar yang ketiga. Nah, ada penajaman. Kalau kita lihat foto ini, foto Korbi gitu ya. Kan kita selalu melihat ironi. Ada tiga kejahatan di luar KUHP yang dianggap luar biasa. Korupsi, narkoba, dan teroris. Kalau teroris, eager sekali hakim untuk memutus sampai hukuman mati. Narkoba juga begitu. Tapi korupsi ini penuh welas asih begitu. Kira-kira dalam batas-batas sebagai seorang presiden, yang tidak boleh tadi intervensi, pengadilan, dan lain sebagainya. Apa inisiatif Prof Mahfud untuk kemudian membuat korupsi ini menjadi prioritas utama para hakim-hakim menjatuhkan putusan yang berat? Satu, sepenyebabnya dulu. Kenapa kalau teroris itu langsung dihukum mati? Karena teroris itu tidak punya uang untuk nyuap. Yang mau nyuap pun tak semua teroris takut juga. Misalnya Anda membela teroris, kalau mau nyuap, Anda ditangkap teroris. Maka tidak ada yang membela nih teroris. Langsung hukum mati. Narkoba masih ada yang bayar, ada yang tidak gitu ya. Ada yang dihukum, ada yang tidak. Tapi kalau koruptor ini pada umumnya punya uang. Punya channel untuk membayar. Nah, oleh sebab itu, ya itu tadi. Bagaimana penegakan hukum tanpa pandang bulu itu dimulai dari pucuk kepemimpinan yang bersih. Sehingga dia punya keberanian untuk membersihkan aparat-aparat di bawahnya. Kalau saya bilang gitu, eh ini kok tidak beres? Saya beri waktu kamu sekian bulan. Ini klirkan, jelaskan. Kalau ini tidak beres sekian, saya ganti. Kan bisa begitu Presiden kan? Dia Presiden, bisa sewaktu-waktu ganti orang kalau menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Itu pula sebabnya di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 kan disebut. Pejabat publik yang bekerja tidak becus, lalu menimbulkan problem di masyarakat, menimbulkan opini jelek. Maka dia harus mengundurkan diri tanpa diminta. Sekarang ini disuruh mengundurkan diri kalau sudah terbukti melanggar hukum. Kapan buktinya? Kalau menurut TAP MPR itu, menurut TAP MPR baru mendapat sorotan karena tidak beres saja sudah harus mundur. Nah sekarang Presiden menyuruh kalau kamu nanti terbukti melawan hukum atas putusan pengalaman yang sah, maka harus mengundurkan diri. Kalau gitu tidak usah mengundurkan diri, langsung dipecat. Yang mengundurkan diri itu tingkat etik. Dari jawaban-jawaban yang sudah kita dengarkan dari segmen sebelumnya dan sekarang, ini sudah mencerminkan seorang calon Presiden yang kita butuhkan atau belum? Itu dari dulu Prof Mahfud sudah pantas jadi Presiden. Pertanyaannya Pak Mahfud pantas atau tidak? Saya pikir sudah sejak lama orang mengatakan Pak Mahfud pantas menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Oke, silahkan bersolong-olong kalau begitu. Kami masih akan kembali. Saat lagi. Ini dia. Kamu Mahfud A, kamu Mahfud B, kamu Mahfud C. Baik, ini saatnya untuk mengenal lebih dekat seorang Mahfud MD ya. Ini keluarga sudah bulat Pak, mendukung Bapak menuju ke RI1? Iya, pasti. Dan salah satunya hadir di sini, boleh tepuk tangan Royhan Akbar. Royhan Akbar. Panggilan kecilnya adalah? Panggilan kecilnya Ican. Menuju RI1. Ican siap juga? Saya dukung 100%. Oke, Ican ini salah satu yang mungkin mengikuti Pak Mahfud ya, menuju ke belajar hukum lebih serius ya. Mengapa Ican? Sebenarnya dulu kisahnya saya itu lebih ingin masuk hubungan internasional. Saya ingin jadi diplomat, tapi ternyata karena itu ada ujian ketat kan, senam PTN, WMPTN lah, saya keterimanya dihukum. Jadi yang ini terpaksa gitu? Enggak kan? Iya, pilihan juga sih. Pilihan juga, oke. Cuma disuruh ayah kan dari kecil itu adalah pendidikan yang setinggi-tingginya. Kalau saya bercita-cita dari dulu, saya pingin ke Harvard. Karena sebenarnya kalau nama panjang saya itu kan Royhan Akbar. Jadi itu ada kisahnya juga mbak. Apa tuh? Akbar itu kan artinya besar. Jadi nama itu diambil pada saat saya lahir, ayah saya tidak bisa melihat kelahiran saya, ayah saya masih di Amerika. Dan oleh karena itu, ayah saya terinspirasi. Karena pada saat itu ada di negara Dikdaya, nama saya diberikan nama Royhan Akbar. Jadi dari dulu saya selalu pingin suatu hari ke Amerika untuk occasion apapun itu. Wow. Tapi nama Mahfud MD juga MD-nya jarang-jarang diperlihatkan dengan jelas ya Pak ya? Iya. Itu dari mana Pak? MD itu nama tambahan dulu, nama saya itu Muhammad Mahfud saja. Lalu ketika di kelas itu ada Mahfud banyak gitu, lalu disuruh, cepatnya gitu disuruh tambah nama orang tua. Nama orang tua Mahfud Musyaffa. Kelas itu ada tiga Mahfud? Iya, tiga Mahfud. Satu Mahfud Musyaffa, saya Mahfud Mahmuddin, yang satu Mahfud Hasan Basri. Baik. Kemudian saya bilang ke guru, sesudah seminggu Pak, nama Mahmuddin dengan Mahfud kalau digabung enggak enak. Mahfud, Mahmuddin gitu. Betul begitu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ini dia. Aduh, 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 ini. Ini nih guru saya ini. Ini yang memberi saya nama MD dulu. Aduh, aduh. Ini namanya Bapak Asbun Nawawi. Kapan Pak datang Pak? Kapan datang? Kapan datang? Alhamdulillah. Ini Bapak Razak namanya. Gini, ini kakak beradik. Ini saya ceritanya. Sekarang saya ceritakan lengkap. Saya tidak tahu tadi kalau ada. Jadi begini ya. Waktu saya sekolah itu, di kelas saya itu ada tiga Mahfud. Pak Asbun ini wali kelas. Kalau absen itu Mahfud. Yang ngacung itu tiga. Mahfud marah Pak Asbun ini. Apa sih kok ngacung tiga? Yang mana yang Mahfud? Mahfud semua Pak katanya. Sudah, mulai hari ini kamu Mahfud A. Kamu Mahfud B. Kamu Mahfud C. Katanya kepada ketiga Mahfud ini. Yang semahfud A itu. Kemudian tiap hari kami dipanggil Mahfud A. Kalau Mahfud B saya ngacung. Ini tenang Pak Asbun ini tenang. Sudah bagus. Sudah itu kata Pak Asbun. Kok namanya seperti nomor becak pakai ABC gitu. Nama orang tuamu siapa? Katanya. Musyaffa Pak. Mahfud A jadi Mahfud Musyaffa. Kamu. Ayah saya Mahmudin. Mahfud Mahmudin. Lalu kamu siapa? Hasan Basri. Mahfud Hasan Basri. Nah sejak itu lalu. Nama saya Mahfud Mahmudin. Seminggu saya yang protes ke Pak Asbun Pak. Kok nama Mahfud Mahmudin enggak bagus Pak? Kenapa? Itu kurang keren bagi anak muda. Kalau Mahfud sendiri bagus. Mahmudin jadi bagus. Terus kamu apa? Mahmudin disingkat MD aja Pak. Jadilah nama saya Mahfud MD. Dan itu kemudian waktu ijat. Pak betul Pak peristiwanya seperti itu Pak. Ya ya ya. Persis seperti itu. Oke. Dan Bapak yang meminta supaya dibeda-beda. Kalau dilihat dari wajah aja enggak bisa gitu Pak. Cuma ada ya. Apa namanya. Prosesnya agak lama juga. MD nya agak lama. Nanda Mahmud ini. Nama orang tanya. Mahmud. Mahmudin. Bagaimana? Mahmud. Apa saya ambil nama depannya. Yang emah. Yang belakangnya. Saya ambil. Jadi Mahmud. Mahmudin. Gimana? Tapi setelah. Malamnya saya enggak. Enggak bisa tidur. Aduh. Kok Mahmudin gimana? Mahmud Mahmudin. Aduh. Saya itu memang satu. Satu kebiasaan. Bagi anak yang nakal. Saya bilang Mahmudin. Kamu samsul. Mahmudin kamu. Terlambat datang. Kadang-kadang saya cewek itu. Satu malam enggak tidur. Sepikir-pikir kok enggak enak. Mahmud Mahmudin. Akhirnya saya ke sekolah. Saya panggil ke ruang guru. Enggak begini Pak ya. Enggak enak kalau Mahmudin itu enak. Saya berdosa. Terus itu. Ganti MD aja. Habis itu. Itu peristiwanya. Baik. Ingin ke Pak Razak sekarang. Waktu itu. Di pelajaran apa Pak? Terutama waktu itu Bapak mengajarnya. Saya masuk jadi guru PGAD sana itu. Setelah tujuh tahun jadi guru SD. Tahun 70 bulan Februari saya masuk sana. Padahal beliau ini dari sana tahun 74 ke PIN. Pendidikan Hakim Islam Negeri di Jokhya. Pada waktu itu saya ngajarnya kelas 4. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia. Karena dulu itu dipisah. SNI dan SD. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia. Tapi nilainya sama. Satu cuma. Beliau ini. Nakalnya enggak. Belingnya enggak. Artinya. Menonjol juga enggak ya. Ya kata Pak Kak saya nih. Meliriknya juga enggak. Tapi nilai akademisnya luar biasa. Baik. Pak Mahfud. Kalau. Tidak jadi RI 1. Tetapi jadi RI 2. Siapkah Bapak? Tuhan sudah menentukan. Saya ikut. Saya ikut skenario nya Tuhan aja nih. Baik. Sudah ada sebenarnya. Sekarang siapa yang jadi apa tuh. Kita tinggal mengkonsolidasikan ke situ saja. Tapi kalau saya jadi nanti saya undang ke istana nih orang. Ini sebuah janji. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Untuk Raihan Akbar juga terima kasih. Sampai disini 1 jam lebih dekat. Bersama Mahfud MD. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.